Mbak Yuni kan, katanya Mbak Yuni itu kan bisa konek sama KCRI apa segala macam. Gini Mbak, yang saya mau sedikit curhat ya Mbak Yuni sama Mbak Yuni. Mbak saya itu, Mbak Keponaan saya. Mbak, sebentar, sebentar. Jangan pernah menyebut nama siapapun karena secara langsung dan tidak langsung masuk YouTube sama Facebook. Jadi jangan pernah menyebut nama agent, majikan, ataupun namamu sendiri, oke? Terima kasih. Oh gitu, oh iya. Mbak saya itu tanggal 11 September kemarin terbang ke sini. Sama imigrasi itu ditahan karena nama ganda, gitu. Sampai sekarang saya tanyain ke agensi itu katanya masih dicacak-cacak sampai sekarang itu belum ada kepastian, gitu kan. Masalah tentang ini, kemarin itu agensinya telpon sama saya, Mbak Mu ini kamu nggak usah khawatir, katanya makan tidur pun sudah dikasih. Enak di sini. Maksudnya enak itu gimana? Di penjara apa? Enggak, enggak di penjara. Karena nanti kalau dokumennya dia itu sudah selesai sama pihak imigrasi Hongkong ke sini, terus sama kun-kun itu hakim atau apa, ntar itu dikembalikan ke Indonesia, sudah di-backlist karena nama yang sekarang ini itu nggak ada masalah, cuman nama dia yang pertama ke sini itu dia ada masalah sama majikan. Bilang gitu, Mbak. Terus, gimana aku bisa menghubungi, gimana saya bisa menghubungi Mbak saya? Ejengnya bilang, kamu nggak usah khawatir, pihak KJRI pun sudah dikasih tahu kok kalau si kakakmu ini di sini ada masalah seperti ini. Terus, kepulangannya dia itu entah kapan, katanya ya juga nggak tahu. Jadi, yang di rumah itu ya juga khawatir karena sampai sekarang belum ada kabar. Oke. Terus gimana Mbak ini solusinya? Oke. Jadi, kakakmu itu punya data ganda. Dan kebetulan kemarin visanya bisa turun, tapi saat terbang, sidik jarinya diketahui. Benar tidak? Iya, benar. Kayak gitu. Karena sudah nyampe sini ini satu orang KTP di Hongkong sama. Jadi, yang dipermasakan sampai sekarang itu. Iya, berarti satu orang punya KTP 2. Benar tidak? Iya, mungkin seperti itu. Oke. Soalnya saya tidak bisa menjawab kalau kemungkinan ya. Jadi, saya berbicara tentang kemungkinan saja ya, Mbak. Kalau Samen berkata tentang data ganda, mungkin imigrasi sekarang kan saya sudah wanti-wanti tau. Buat siapapun yang data ganda, yang belum masuk Hongkong, lebih baik jangan pernah masuk Hongkong lagi. Kalau yang sudah masuk di Hongkong bisa dimaafkan. Tapi yang belum masuk Hongkong, sekarang ada proses di PT atau apapun. Lebih baik mundur saja. Jadi, kalian lebih baik mundur saja. Kalau tidak, ya itu. Kayak saudaramu, Ndek Bandara, tiba-tiba ditahan. Saya tidak tahu saudaramu sampai di Borgol atau tidak. Karena, kenapa? Kalau Ndek Bandara itu biasanya di Borgol. Tapi saya tidak tahu. Karena Samen juga jawabnya mungkin. Jadi, saya tidak berani berasumsi yang jelek. Tapi sekali lagi, kalau Ndek Hongkong di penjara, itu kan termasuk kriminal pemalsuan data, Mbak. Jadi, kan pemalsuan data kan nama dua, tapi satu orang kan? Bener tidak? Iya. Jadi, ini ditangkapnya, Ndek Bandara. Sekarang kan lagi Hongkong. Hongkong lagi pembersihan. Dan sebenarnya, waktu ditangkap itu, dari pengalaman yang ada ya, itu biasanya Mbakmu itu ditanyain, butuh KJRI enggak? Tapi kalau Mbakmu enggak butuh KJRI, ya mereka tidak menghubungi KJRI, sayang. Jadi, itu haknya Mbakmu. Dan, sekali lagi, pihak Hongkong itu sangat privasi sekali. Kalau kakakmu sendiri tidak memberikan informasi pada siapapun, kita pun tidak bisa mengecek, sayang. Karena ini pernah kejadian. Jadi, kalau saya tidak tahu, sebentar ya Mbak ya. Soalnya saya tidak tahu apa yang terjadi dengan saudaramu, ini yang terjadi sama anakku. Jadi, kebetulan waktu itu... Oh, yang bengok. Jadi, kalau saudaramu tidak bersedia, kita tidak bisa mengecek dia di mana dan seperti apa. Karena Hongkong itu sangat privasi sekali, Mbak. Paham enggak? Jadi, kalau dia sendiri tidak ingin dicari, Hongkong itu tidak akan memberikan informasi. Tapi, agensinya kemarin itu bilang sama saya gini, kamu enggak usah khawatir. Pihak KJRI Indonesia sudah dikasih data kok. Dia hanya bilang gitu, Mbak Yun, agensinya itu. Setelah, setelah ini Mbakmu ini punya dokumen titrusurinya semuanya itu gimana, karena yang nama pertama dulu di sini itu, dia punya ada sedikit masalah sama nama yang lama. Dia bilang gitu, Mbak. Jadi, saya itu bingung. Katanya pihak KJRI sudah dikasih tahu, ntar ini keputusannya hakem sini sama imigrasi Hongkong. Kalau sudah selesai, Mbakmu dipulangin di backlist, seterusnya sudah enggak bisa ke sini. Tapi, kapannya itu, terus sekarang gimana itu, saya enggak tahu. Gini, Mbak. Kalau cuma masalah data ganda saja, itu sebenarnya tidak ada masalah. Tapi, kalau Mbakmu punya kriminal yang lain, ya itu beda lagi. Faham enggak? Dengan nama yang lama itu, apakah dia punya kriminal yang lain, kita kan tidak tahu. Makanya, hanya kakakmu yang tahu. Hanya kakakmu yang tahu. Dan kita enggak tahu. Sekali lagi, seperti yang saya katakan tadi, karena saya pernah ada kasus anak yang dari bandara di Borgol. Itu sebenarnya, kakakmu itu pertama ditanyain adalah, mau menghubungi Kak Jiri apa enggak? Kalau kakakmu tidak mau menghubungi Kak Jiri, tidak ada siapapun yang akan menghubungi Kak Jiri. Pertama. Kedua, dia menghubungi, polisi menghubungi saya. Dan menanyakan, apakah benar ini anak buah saya? Saya bilang, iya. Saya tanya polisi, ada apa? Polisi pun tidak mengatakan apapun, Mbak. Paham enggak? Kenapa? Karena cuma ingin memastikan, apakah benar ini anak adalah anak buahku. Cuma itu saja. Tapi akhirnya, anaknya tetap di Borgol dan disuruh bayar seribu. Sebagai uang jaminan, dia sekarang dilepas ada di Hongkong sini. Tapi dia setiap bulannya harus laporan ke polisi. Dan dia tidak punya visa dan tidak bisa bekerja. Jadi, satu-satu kasus saya tidak bisa menyamakan, sayang. Karena satu-satu kasus tidak. Ada yang di Borgol, ada yang tidak di Borgol. Terus ada yang cuma data ganda biasa-biasa saja. Ada yang data ganda, dulunya melakukan kriminal. Dulunya melakukan penipuan. Atau dulunya itu pernah ngambil patah daungnya orang. Dulu pernah ambil, pernah kasus. Jadi, tidak sama satu-satunya. Nah, kita. Faham enggak? Jadi, kita enggak tahu kasusnya kakakmu itu tidak tahu. Yang ditanyakan adalah sekarang kasusnya dia itu apa dulu waktu data ganda. Kalau cuma data ganda saja tidak ada masalah. Ngerti enggak, sayang? Ngerti. Ngerti, mbak. Tapi, edging-edgingnya kalau bilang kayak gitu. Katanya, nama yang dulu itu pernah ada kesalahan. Tapi, kesalahan apa sama pihak imigrasi? Enggak dikasih tahu. Iya. Imigrasi tidak akan pernah ngasih tahu kesalahan orang, sayang. Kalau sudah kayak gini, gimana, mbak? Cara nyarinya dia, biar kita tahu sekarang, mbak saya, itu di mana? Satu, informasi yang kamu butuhkan adalah kamu sedang mencari orang dan kamu punya datanya dia enggak? Punya KTP-nya dia, punya paspornya dia, punya data dia yang lama. Kamu punya semua tidak? Kalau itu, ya saya tanya dulu ke suaminya yang ada di Indonesia sana. Iya, hari situ kamu datang ke kantor polisi Wancai dan kamu menanyakan. Dan ingat, saat kamu menanyakan, kalau ada apa-apa, polisi pun akan menghubungi kamu. Nah, itu resikinya ada di kamu. Oh, gitu. Betul. Oh, gitu. Jadi, kalau ada apa-apa, dia kasus kriminal atau sebagai saksi, atau apapun ya, polisi akan menjadikan kamu juga sebagai saksi. Oh, gitu. Terus, kalau keluarganya enggak nyari, terus cuma dibiarkan, cuma penjelasannya agensi kayak gitu, itu bisa dipertahankan apa enggak, Mbak Yun? Menurut pendapat saya, agensi kamu sudah melakukan yang terbaik, Mas Sayang. Memang agensi tidak bisa bergerak lebih. Karena kalau tidak ada informasi dari mereka, saya sebagai agensi, saya juga tidak ada informasi lebih, Sayang. Nah, itu. Makanya kan majikannya yang terakhir mau ambil dia itu sudah telepon imigrasi, sudah telepon KJRI. Tidak akan diberikan informasi, Sayang. Nah, itu mau saya jamin ataupun apa, tapi pihak imigrasi enggak. Tidak bisa. Tidak bisa ngasih si anak ini, gitu loh. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena sekali lagi, hukum di Hong Kong itu sangat privat sekali, kecuali kakakmu sendiri yang mau cerita. Terus, Loh, Mbak Sayang, gak bisa menghubungi kan, agensinya kan bilang gini, ini kalau kamu telepon sama pihak imigrasi sini, ini kamu tak kasih nomor teleponnya, kamu cuma nanya sampai mana, itu kamu punya kakak, dia bilang gitu agensinya. Tapi kamu gak bisa telepon langsung, omong-omong langsung aja sama si kakak kamu, dia bilang gitu loh, Mbak Yun sama saya. Betul. Betul. Jadi gak bisa langsung. Jadi ada dua kemungkinan, kamu mencari dia di Wan Chai atau di Tune Moon. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau aku nyari-nyari kayak gitu, ya gak bisa loh, Mbak Yun. Aku jaga orang tua di sini, aku libur pun lah, cuma 2-3 jam, kepentingan ada di bank gitu aja. Oke. Intinya sebenarnya kalau di penjara di Hongkong, gak usah terlalu khawatir, gak akan disiksa, karena Hongkong sangat menghormati hukumnya. Cuman yang tahu kan kakakmu aja kasusnya dia apa. Jadi kita cuma menduga-duga saja. Karena sekali lagi kita tidak tahu kasus satu-satu orang, yang kayak kemarin anakku itu gak bisa turun visa, ternyata dia nyuri ayam. Kita tidak tahu. Imigrasi juga gak jelasin. Polisi juga gak jelasin. Makanya kita desa anaknya, ternyata dia nyuri ayam. Makanya dari itu, kita kan gak tahu, Mbak. Kasusnya kakakmu, kasusnya apa, kan kita tidak tahu. Agensinya yang sekarang pun juga gak tahu. Yang gak tahu. Iya, kan. Imigrasi bilang gini, ini anak, bukan cuma sekedar nama ganda, itu gak masalah, banyak kasus seperti ini. Dia bilang gitu sih, agensi jelasin ke saya. Cuma nama yang pertama dulu, dia punya kasus entah itu lari dari majikan, ataupun apa. Bilang gitu agensinya, tapi setelah entar ditelusuri, dicek semua datanya, baik, terpun majikannya yang pertama-tama, terus diurusi semua, terus yang penentunya ini, cuma hakem sama imigrasi, entar Mbak. Mbakmu dipulangin, entah kapan. Entah kapannya itu, karena di rumah pun gak ada kabar, anaknya masih kecil-kecil, terus suaminya itu dalam rangka, cuma cuti dari Brunei, mau terbak lagi, gitu loh Mbak Yun. Apa kemungkinan, kalau cuma, apa kemungkinan data ganda seperti ini, toh nama yang pertama pun ada masalah, itu prosesnya lama banget gitu ya Mbak Yun ya. Tergantung sayang, seperti yang aku jelaskan tadi, kalau kamu punya kasus kriminal, itu tergantung. Kasus kriminalnya apa? Salam gak maksudku? Kasus kriminalnya itu mencuri, kasus kriminalnya money laundering, kasus kriminalnya itu kabur, jadi overstay, atau kasus kriminalnya itu memukul, kita kan tidak tahu. Jadi satu-satu kasus kita tidak tahu. Yang tahu cuma kakakmu. Selagi kakakmu tidak membuka diri, tidak bercerita, kita gak bisa berbuat apa-apa. Karena sekali lagi, imigrasi itu pasti nanyain, kamu mau gak menghubungi keluarga kamu? Lah kalau kakakmu sendiri gak mau menghubungi, gak mungkin kita bisa mencari, sayang. Oh gitu. Jadi ingat, kita tidak bisa mencari orang yang menghilang, tapi kita bisa mencari orang yang hilang. Karena orang yang hilang, dia akan mencari jalan keluar untuk mencari kita. Tapi orang yang menghilang, yang tidak ingin orang tahu, dia tidak akan ngasih informasi apapun. Jadi intinya gak usah khawatir berdoa aja. Sampai sekarang itu gak ada kabar. Sudah berapa lama? Jadi ya tanggal 11 kemarin, ya tanggal 11 dua minggu ini Mbak Yun, sampai sekarang belum ada kabar. Tapi eh bener sih kalau ditanyain ya, ya cuma seperti itu jawabannya. Oke. Penentunya itu cuma ada yang sama imigrasi. Kamu punya data lengkap gak? Kalau kamu punya data lengkap, aku kasih kan nomornya KJRI, kamu hubungi secara langsung. Karena nomor ini bisa connect langsung ke KJRI. Tapi kamu jangan memberikan nomor siapa-siapa, nomor ini ke siapa-siapa. Intinya seperti itu. Tak kasih nomornya KJRI, connect kan langsung sama KJRI. Kalau nomor ini tak kasihkan suaminya, dia gimana? Karena... Oke, gak apa-apa Wes. Biar suaminya yang menghubungi KJRI. Dan biar kan ada kakak semuanya kan jelas. Jadi biar suaminya menanyakan aja. Nah, biar suaminya sendiri yang ngomong. Karena dokumen itu kan otomatis yang tahu kan suaminya, saya ini kan cuma ada ketonaan gitu loh Mbak Yun. Jadi setiap hari saya ini lanjut ditanyain, bingung tuh saya ini mau mengadu kemana. Setiap hari saya ditanya ke agen. Cuma itu-itu aja. Terus aku punya inisiatif kan Mbak Yun, setiap hari kan live apa itu, ada banyak yang jatuh apa segala macam, mungkin aku rasa lah ya. Terus ini biar ada solusi sedikit. Kan sedikit kan ada titik terang gitu loh Mbak Yun. Walaupun di sini kan enggak pernah libur, enggak pernah apa, jadi enggak tahu sama sekali gitu loh. Jadi intinya sekarang kamu suruh suaminya hubungi aku aja, sederetnya kita ada basic informasi aja. Nah, jadi ini nanti WhatsApp-nya Mbak Yun ini tak kasihkan ke suaminya kakak saya ya Mbak Yun ya. Oke, siap. Siap, siap. Ya, terima kasih ya Mbak Yunnya. Yoi, yoi, papa. Oke, sekali lagi buat Mbak-Mbaknya, saya sudah menyarankan berkali-kali, kalau kalian yang punya data ganda, yang saat ini ada di Indonesia, dan pingin balik lagi ke Hongkong, sebaiknya urungkan niatmu ya. Ini sudah satu lagi kejadian, di mana punya data ganda dan dulunya kriminal. Akhirnya dicegat sama imigrasi Hongkong, saat dia mau masuk ke Hongkong. Hati-hati Mbak, saya sudah bilang kalau kalian pernah melakukan kriminal, karena ya saat melakukan kriminal hanya kamu yang tahu. Saya tidak tahu. Sampain boleh bohongin saya, tapi imigrasi tidak bisa dibohongin. Itu aja dari saya. Terima kasih. Lebih berhati-hati dengan apapun. Jangan pernah ambil dompet orang lain, walaupun itu ada di depanmu. Walaupun tidak ada CCTV. Ingat, kalau kita sudah ketangkep, jangan bilang kita bodoh atau on, atau kita tidak tahu apa-apa. Karena saat polisi berbicara, itu sudah berbeda. Mereka akan berbicara dengan fakta dan CCTV. Itu aja dari saya. Saya selalu berpesan keras pada kalian. Hati-hati di negeri orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia. Anda bahagia, kita semua bahagia.